Pengurus Daerah Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan Kejurda Pencak Silat Dewasa Sedaerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Kejuaraan Daerah Kejurda Pencak Silat Dewasa Sediye tahun 2023 yang berlangsung di Geraha Wanabakti Yasa, Yogyakarta, diikuti 101 atlet dari kabupaten dan kota Sediye, mempertandingkan 19 nomor kategori tarung maupun seni. Dari 19 nomor yang dipertandingkan hanya 15 nomor yang memperbutkan medali. Empat nomor lainnya, yaitu kelas C Putri, kelas J Putra, seni ganda putri, dan seni bergu putra tidak termasuk dalam rekapitulasi medali karena hanya diikuti tidak lebih dari dua peserta. Adanya pelatih berpengalaman dan koordinasi wasit internasional yang dimiliki Ipsi Diy, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Diy, Joko Peki Iryanto, berharap Ipsi Diy dapat mengirimkan atlet semaksimal mungkin pada PON tahun 2023 serta meloloskan banyak atlet ke PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Ketua Umum Pengda Ipsi Diy, KPH Purbo Diningrat mengatakan, kejurda ini menjadi evaluasi dan monitoring terhadap pembinaan atlet pencaksilat yang dilakukan seluruh pengkap dan pengkot di Diy, di mana hasilnya sebagai persiapan keikut sertaan pada babak kualifikasi PON 2023 di Kota Solo. Pada kejuaraan ini, kontingen Kabupaten Sleman berhasil menempati peringkat pertama dengan 9 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu disusul kontingen Kabupaten Bantul dengan 4 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat ketiga ditempati Kota Yogyakarta dengan 2 medali emas, 7 perak, 4 perunggu. Peringkat keempat Kabupaten Gunung Kidul, perolehan 3 perak dan 5 perunggu, Kabupaten Klon Progo menempati peringkat kelima dengan hasil 7 perunggu. Demikian Doni Rahmat, Norma Novika, TVRI Yogyakarta melaporkan.